Jelang debat cawapres nanti malam, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan bahwa cawapresnya Muhammad Iskandar sudah melakukan persiapan yang matang. Anies optimis dengan Muhammad Iskandar mampu menguasai debat malam nanti. Malam nanti ada debat, jadi kita tentu menyesuaikan. Dan Gus Imin juga hari ini lebih banyak istirahat, biar nanti malam bisa fokus dengan baik. Malam nanti ada persiapan dari? Udah siap selalu, nanti malam seru. Nanti gimana nih Pak? Ya nanti sore saya di rumahnya Gus Imin, terus nanti berangkat sama-sama. Di depan sebelumnya kan cawapres nilai agak kurang dibanding bapak. Ada wajahnya musuh juga dari bapak, biar cawapres sebagus bapak gitu kan? Enggak, bagus juga kok. Nanti malam juga bagus. Ini di video tiktok kan dia gajah, suka. Bapak menginterin cawapres langsung ke depan. Ya, enggak, saya rasa gini, tema nanti malam juga tema yang Gus Imin sangat dekat. Apalagi terkait dengan pangan, tanian itu sesuatu yang selama ini jadi fokusnya. Jadi saya optimis, termasuk cara mengendalikan emosi, cara mengendalikan pemikiran, cara menyampaikan. Karena nanti ketika bertugas akan menghadapi situasi yang macam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang membuat nyaman.